Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran sudah kita mulakan dan SOP dalam menjalankan pembelajaran sudah berjalan. Tadi Koordinator Perizinan meminta guru mulai ada relaksasi. Saya bilang belum. Paling cepat 15 hari lagi sampai semua tidak ada sesuatu yang menghambat jalannya pendidikan. Baru relaksasi pekanan boleh diberikan. Dan Alhamdulillah, pelajar saya amati pasti telah mampu menyesuaikan diri setelah satu bulan dan menjalankan tugas belajar di masyarakat. Baiklah, mari kita masuk pada pesan-pesan yang disampaikan oleh saya. Jumat ini, mari kita memahami apa yang disampaikan atau apa yang harus disampaikan oleh khotib. Jumat. Pesan innallaha ya'muru bil'adli wal'iksan itu datang jauh setelah Rasulullah wafat. Pesan itu disampaikan oleh atau pada masa Umar bin Abdul Aziz yang menghayati lingkungannya, masyarakatnya berpecah belah. Menggunakan mimbar jumat sebagai mimbar untuk menghujat kanan diri yang tidak sepaham. Maka Umar bin Abdul Aziz sampaikan, Innallaha ya'muru bil'adli wal'iksan. Saudara-saudara dan anak-anakku dan para pelajar sekalian, pesan yang disampaikan oleh khotib sudah bagus. Ittakullah hak kotu kotih. Selama ini kita memesan yang obyeknya adalah individu. Ittakullah hak kotu kotih. Terjemahkan sendiri apa ittaku itu terjemahkan sendiri. Itu adalah kepada individu-individu orang yang dihadapi oleh khotib. yang kaitannya dengan peribadatan apa yang dilakukan oleh individu. Katakanlah sholat. Kalau itu dimasukkan pesan individu dalam ittakullah hak kotu kotih. Mestinya sholat itu hasilnya adalah tanha anilfaksha walmungkar. Tanha anilfaksha walmungkar ini yang dihasilkan oleh produk sholat, itu hanya bisa terjadi. Kalau pelaku sholat itu sudah tumak nina. Wa'idat maknantum fa'akimus sholat. Kalau kamu sudah tentram jiwamu, maka tegakkan sholat. Mengapa? Karena sholat itu tanha anilfaksha walmungkar hasilnya. Pribadi. Maka ada yang unsur baru. Unsur lain. Yang kedua. Adalah efek pada pribadi dan masyarakat. Pesan takwanya. Takwa juga. Jadi takwa kepada Allah. Unsurnya pribadi. Produknya. Kemudian takwa kepada fitnah. Jangan dianggap fitnah itu tidak perlu ditakwai. Wattaku fitnah. Apapun terjemahannya. Takwai. Hari ini orang hanya wattakullah ittakullah ittakullah. Tapi tetalah ittaku fitnatan. Terjemahkan fitnah itu apa. Yang efeknya. Artinya fitnah itu bisa menjamah semua orang yang baik dan jelek jadi sasaran. Dilupakan. Terjemahkan. Seakan-akan itu bukan perintah takwa. Silahkan. Terjemahkan itu. Takwa itu apa. Dan ittakullah juga takwa. Wattaku fitnatan. Ada lagi. Takwa lagi. Takwa pada api. Api neraka. Issah. What takun naruu latiwaku tuhan nas wal hijara. Efeknya adalah seluruh masyarakat. Api yang menjilat. Mengancurkan. dan bara yang bisa menghancurkan ini waku tuhan nas manusia wal hijaroh dan benda padat ini tiga takwa ini belum pernah disinggung dalam khutbah mestinya orang hanya bertakwa kepada Tuhan yang ma'asa tapi menyebarkan fitnah menyebarkan api permusuhan mengapa itu api permusuhan kayu bakarnya itu manusia yang melahap-lahap ihya ulu mudin menerjemahkan sebuah hadis barang siap malaikat tidak masuk rumah kalau ada anjing al ghazali menerjemahkan al kalbu anjing sifat rumah adalah rongga yang roh ada di dalamnya fisik yang roh ada di dalamnya albaik kita ini baik rumah dimana ada roh dimana ada akal dimana ada nur ilmu malaikat malaikat yang nur tidak akan masuk pada rongga kalau di dalam rongga ini ada sifat kalep sifat anjing jadi jadi manusia mu'min itu pribadi takwa contohkan ibadah makdoh yang bisa menahan faksa dan mungkar kemudian takwa kepada fitnah menghindari fitnah karena akibatnya merusak semua yang baik yang jelek hancur karena fitnah disimpulkan aset dominalkotel seapi apa kaitannya api kok ditakwahi karena bahan bakarnya itu manusia contoh yang dirasakan oleh kita semua hari ini semua menyebarkan api untuk lembaga pendidikan tentunya yang melahap-lahap itu adalah manusia yang mau dijadikan api kemudian melahap-lahap lagi fitnah kepada lembaga pendidikan katanya pusat teroris pusat radikalis secara-sudara otak yang encer yang menggunakan logika ilahi kan bisa menghitung hasibuan fusakum hai siapapun yang menuduh sebuah lembaga pendidikan satu sesat pusat teroris pusat radikalis hasibuan fusakum buktikan dimana pusat pendidikan ini adakah benih-benih teroris kalau ada benih teroris densus 88 sudah ngepong tempat ini densus ukuran daripada teroris itu densus densus bukan untuk menangkap pencuri ayam densus bukan menangkap korupsi tapi menangkap teroris baik yang tersimpan dalam rumah kalbunya yang isinya anjing sehingga malaikat tidak bisa masuk mari akal sehat kita muhasabah sebelum densus datang adakah di lingkungan pendidikan ini teroris no sampai kapanpun tidak bakal ada teroris jamkan itu hai anak-anakku jangan terpengaruh hai wali santri jangan terpengaruh tidak ada teroris di tempat ini catat sejarah akan mengatakan inilah gambar surah tata kelam gambar ini bicara the picture is talking gambar ini bicara tidak ada tempat teroris sekarang mari kita muhasabah tengok ke kanan jangan tengok kiri kanan orang yang memfatwakan macam-macam adakah teroris di sana densus 88 masuk dan mencokok teroris ada di lembaga yang selalu mengatakan ini haram ini halal dan lain-lain catat sejarah tidak akan diam mana yang teroris lembaga yang disuruh untuk menjaga ketentraman menuduh teroris menuduh sesat di dalamnya menyimpan teroris densus 88 itu buktinya mencokok kita belum tahu apa hasilnya entah diadil apa tidak itu yang di pusat berjalan nyebrang laut sedikit yang di daerah ditokok lagi ada teroris di situ mengapa mereka mengatakan sesat karena tempat lembaga pendidikan tertentu ini dianggap sarang teroris buktikan buktikan seh panji gumilang akan menghadapi semua tuduhan itu buktikan yang membuktikan itu densus 88 bukan orang yang ngojeh kesana kemari dipelihara untuk merecokin pendidikan bangsa indonesia fakta syuhada akum kumpulkan manusia-manusia yang akan jadi saksi nonsen pelajar sekalian saya di depan saya di depan jangan takut jangan takut karena syuh ikut perintah ittakullah syuh ikut perintah wataku fitnatan latusibanna ladhina zolamu minkum khoso wataku naro latiwaku duhan nasual hijara semua kita jalankan supaya tidak terjadi dan inilah mendidik hai orang-orang yang menganggap dirinya punya wewenang gunakan wewenang itu untuk membangun saudara-saudara memang lembaga kita ini mendapatkan apa itu singkatan BOS itu bantuan operasional sekolah memang besar besar apakah itu yang didadikan dasar supaya bisa diambil nanti dapat BOS kemudian ditilap di kampus yang dituduh macam-macam ini satu senpun biaya itu on track tidak ada yang out of track namun perlu diingat itu adalah suplemen tambahan azaitun ini satu bulannya kalau tidak lebih dari sepuluh tidak kurang dari sepuluh satu bulan M nah kalau orang-orang hanya ingin merebut karena banyak BOS bosok dikumpulkan hanya untuk mencari kebenaran yang tidak pernah benar satu senpun di sini BOS itu dipertanggungjawabkan takwa lah kepada tiga tadi Tuhan untuk dirimu fitnah untuk masyarakat dan dirimu api neraka untuk masyarakat yang bisa membakar masyarakat jangan dibakar Indonesia karena Indonesia rumahku katakan seperti itu pada dirimu Indonesia ini rumah kita jangan dibakar oleh fitnah jangan dibakar oleh kayu api yang dari manusia itu Indonesia rumahku Asia halaman rumahku Afrika Eropa Amerika dan lain-lain benua tempat rekreasi ku itulah yang harus diamankan dunia ini gara-gara mau ngambil al-zaitun kemudian membuat fatwa macam-macam membuat keputusan macam-macam tidaklah ku semua yang kalian tetapkan itu bohong belaka umur azaitun itu sudah 24 sampai 25 tahun hari ini kalau ukuran sudah dewasa sudah punya otak yang sehat merdeka punya ilmu yang merdeka punya roh yang merdeka bukan sedang merangkak dan norok buntek kepada siapapun bukan kita sudah menganggap dunia Islam ini sudah ke depan jangan lagi melihat ke belakang itu hanya untuk tumpangan sejarah roh camkan baik-baik bahaya lembaga yang mengaku punya wawenang wawenangmu jangan disalahgunakan pelajar pahami itu kemudian pada sholat roeb sholat roeb ini penting para pelajar Rasulullah menjalankan sholat roeb dan sekali-kalinya itu untuk tokoh di Afrika di Etiopia yang membantu sesama muslim pada waktu hijrah ke Habasha setkala Raja Najasi wafat sholat roeb untuk baginda itu Rasulullah mungkin tidak banyak masjid yang digunakan untuk memberikan doa kepada sahabatnya mungkin di istiqlal kalau belum ada titipkan nanti minta sholat roeb siapa saja ke istiqlal karena imamnya orang yang baik imam syid istiqlal orang baik saya paham sejak perjalanan azaitun saya paham kepada beliau dan mudahan beliau menjadi orang yang terdepan entah nomor satu atau nomor dua kita doakan merdeka terima terima